semua orang bahkan termasuk kita suka juga untuk membeli barang, membeli jasa jadi artinya disini hard selling atau menjual secara langsung berulang jasa kita tidak lebih baik dan akan lebih baik jika kita melakukannya dengan cara soft selling ngomongin soft selling artinya warna menjadi cara untuk kita bisa menjual ke alam bawah sadar dari pelanggan kita dan dalam video ini gue akan membahas bagaimana 3 tips paling powerful yang bisa lo lakukan dalam bisnis lo untuk meningkatkan penjualan mulai dengan mengubah warnanya saja ada sebuah karakter dari pelanggan yang jadi kunci agar produk dan jasa kita bisa dibeli oleh mereka yaitu mereka itu tidak suka untuk dijualin tapi anehnya semua orang bahkan termasuk kita suka juga untuk membeli barang, membeli jasa jadi artinya disini hard selling atau menjual secara langsung berulang jasa kita tidak lebih baik dan akan lebih baik jika kita melakukannya dengan cara soft selling ngomongin soft selling artinya warna menjadi cara untuk kita bisa menjual ke alam bawah sadar dari pelanggan kita dan dalam video ini gue akan membahas bagaimana 3 tips paling powerful yang bisa lo lakukan dalam bisnis lo untuk meningkatkan penjualan mulai dengan mengubah warnanya saja halo teman-teman berjumpa lagi bersama gue Yosef founder dari sekolah apa bisnis seorang salon planner dan juga digital marketer jadi buat lo yang saat ini baru pertama kali bertemu dengan gue dalam video yang ini jangan lupa gue ajak untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya gak ketinggalan tips, trik dan strategi terbaru seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing pengaruhi alam bawah sadar konsumen untuk membeli lewat psikologi warna dalam bisnis persepsi adalah realita walaupun mungkin kita sebagai penjual, sebagai founder, sebagai marketer gak banyak yang percaya juga bahwa persepsi itu bisa mempengaruhi realita pembeli tapi justru sebagai pembeli kita kadang-kadang membeli sesuatu karena kita percaya realita yang dipersepsikan oleh orang yang menjual contohnya kita bisa saja membeli es krim tapi kalau saya lebih memilih untuk membeli es krim langsung di mixway dibandingkan tirwana mixway contohnya ya atau mungkin kalau kita memilih naik mobil diantara mobil 2 pintu yang satu mobil pick up, yang satu mobil Ferrari tentu kita akan memilih untuk naik mobil yang Ferrari karena memiliki persepsi yang lebih mewah lalu kalau kita katakanlah mau nonton konser maka saat kita nonton konser kita akan memilih tempat duduk memang ada tempat duduk festival dan ada juga tempat duduk tribun dan faktanya memang tempat duduk yang lebih dekat itu biasanya lebih nyaman juga tentunya ada di tribun atau di festival itu pasti berbeda harga dan ini adalah value dari persepsi ada kenyamanan bahkan ada kedekatan juga jadi artinya disini value atau persepsi ini bisa diciptakan walaupun sebetulnya seperti pick up truck tadi sama-sama mobil 2 pintu tetapi memiliki harga yang jauh berbeda dan dalam hal ini maka warna juga menentukan berapa besar harga yang akan dibayarkan customer kepada bisnis Anda salah satu contoh efek warna dalam mengubah persepsi nilai dari barang dan jasa adalah di dalam gambar ini yang sebelah kiri Garuda Indonesia lagi di atas langit sedang terbang tinggi yang sebelah kanan ada City Link dengan warna hijau dan sedang ingin lepas landas kalau kita perhatikan di gambar tadi sadar ataupun tidak sadar kedua-duanya milik satu perusahaan yang sama tetapi menggunakan dua warna berbeda dan bahkan memiliki pencitraan branding atau persepsi yang diciptakan itu juga berbeda antara Garuda Indonesia dengan City Link yang satu Garuda Indonesia memilih warna biru yang nanti saya akan membahas juga kenapa warnanya adalah biru lalu kenapa warnanya adalah hijau jadi perbedaan warna kedua memang dari berbeda warnanya maka harganya pun antara Garuda Indonesia tiketnya sangat berbeda dengan City Link bahkan alasan Garuda Indonesia yang sudah puluhan tahun ya sudah lama memiliki Garuda Indonesia brandnya dia harus membuat brand baru yang namanya City Link karena ingin membuat persepsi baru jadi warna juga menentukan persepsi apa yang ingin kita ciptakan di benak pelanggan kita inilah kenapa alasannya di dalam bisnis F&B atau kuliner disini kita bisa lihat berbagai logo dari brand-brand yang sudah cukup besar ya dan hampir di semuanya ada elemen warna merah contohnya ada Burger King memang ada warna lainnya ya tetapi yang dominannya adalah warna merah lalu di perbankan itu dominannya justru adalah warna biru ya jadi disini ada warna biru dominan walaupun ada warna lainnya tapi tidak lebih dominan dibandingkan warna biru jadi dalam video ini gue akan share 3 tips utama supaya kita bisa memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa kita dengan cara mengubah warnanya sehingga persepsi mereka juga akan lebih positif ke brand kita, ke produk kita, ataupun ke jasa kita tips yang pertama bukan hanya estetika saja tetapi sesuaikan dengan brand personality apa yang ingin dibangun kenapa warna itu penting dan bukan hanya sekedar perbincangan dalam branding aja nah disini saya ingin menunjukkan dari sebuah jurnal yang memang ini jurnal yang ofisial ya karena sudah publish di tempat ini lalu disini kita bisa lihat di emerald.com ini adalah kumpulan dari jurnal-jurnal impact of color on marketing jadi color itu atau warna itu gak hanya impactnya ke branding aja tetapi juga ke marketingnya jadi disini akan terlihat bahwa dalam 90 detik dari interaksi dengan customer orang, people atau product itu udah langsung judging udah langsung menentukan dia cocok dengan produk itu atau dengan jasa itu dan about 62-90% of the assessment is based on color alone jadi kalau kita ketemu orang misalnya kita ketemu orang baru ya maka ada yang namanya first impression first impression ini terjadi kurang dari 90 detik tadi ya di bilang dan faktanya ternyata 62-90% itu orang menjudging itu pertama-tama dari colors yang kita gunakan kalau kita berbicara mengenai first impression tadi ya pertama kali bertemu dengan orang maka sebuah bisi itu sama juga sebagai sebuah manusia juga ya sebagai sebuah human juga jadi artinya saat customer pelanggan berinteraksi dengan kita kira-kira persepsi apa yang kita ingin tampilkan kalau kita ingin bertemu dengan gebetan kita pasti kita akan membuat diri kita ini apakah mau stylenya pakai bajunya ala cewek kue gitu atau cewek mamba gitu ya itu kan artinya ada persepsi yang ditampilkan dari outfit yang kita kenakan nah jadi dari brand kita dari bisi kita kira-kira kita mau dipersepsikan dengan outfit seperti apa ini adalah penentuan warna utama yang akan kita gunakan dalam brand kita nah waktu kita menentukan warna ini sebisa mungkin kita menggunakan cara yaitu berpikir kira-kira kalau ada orang yang bertemu dengan brand kita pertama kalinya kata-kata apa yang kira-kira difikirkan oleh mereka nah kata-kata ini nanti kita jadikan warna yang memang relate dengan kata-kata tersebut disini paling tidak ada 5 dimensi dari brand personality jadi ada 5 pilihan yang sebelah kiri hingga sebelah kanan jadi ada warnanya kalau ada warna biru maka artinya itu sincerity atau kejujuran honesty artinya di dalam warna biru terkandung nilai-nilai tertentu yaitu satu down to earth family oriented kalau brand kita ini mau jualan ke family warna biru itu bagus honest, sincere, atau real inilah kenapa warna dari bank tadi adalah sincere, atau real, atau kejujuran honest gitu ya bisa dipercaya itu kenapa warnanya adalah biru lalu wholesome, atau original, atau cheerful, sentimental, atau friendly lalu ada warna merah artinya warna yang berani trendy, excited gitu ya ini juga menjawab kenapa tadi di awal ada Garuda Indonesia itu menggunakan warna biru ya warna yang memang mendeskripsikan sincerity honesty, wholesome lalu ada family value karena Garuda Indonesia gitu Indonesia kan family Indonesia lalu dibandingkan dengan city link tadi kita lihat warna hijau itu mendeskripsikan bahwa down to earth juga grounded lalu juga reliable artinya city link ini memang ingin dipandang sebagai sebuah brand atau sebuah maskapai penerbangan yang juga punya technical competence yang bagus dan itu ditampilkan dari warna dan disini setelah kita memilih warna utama maka selanjutnya kita bisa memilih warna turunannya karena kalau kita bayangkan ya dalam sebuah bisnis itu gak hanya satu warna semuanya bayangin ya dari online shop kita sampai outlet kita sampai baju karyawan kita misalnya ada staff-staff kita pakai baju juga ada juga elemen-elemen lainnya di dalam outlet kita seperti interior apakah semuanya harus satu warna semua tanpa ada warna lainnya tentu tidak tapi kita harus mengkombinasikan warna utama yang telah kita temukan yang sesuai dengan personality brand kita dengan warna turunan tips nomor kedua ubah warna ubah omset mentransformasi bisnis yang lesu dengan cara rebranding kalau kita punya lokasi usaha kita punya ruko atau kita jualan di pasar kadang-kadang yang kita lakukan adalah kita merotasi barang yang ada di dalam outlet kita kita rotasi ada produk yang tadi di belakang kita pindah ke depan yang depan pindah ke belakang ada banner yang tadinya di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan kenapa kita lakukan seperti itu selain karena supaya terlihat lebih fresh tapi memang ada efek yang berubah yaitu warna-warnanya berubah warna produk yang tadi di belakang tadi bawah ke depan berarti kan warnanya berubah juga ya banner yang tadinya di kanan di sebelah kiri sekarang itu berarti ada warna baru di sana dan warna itu memancing perbedaan dari pelanggan yang akan melihatnya jadi disini kita bisa melihat ada sebuah skripsi penelitiannya dari program studi ilmu komunikasi makanya marketing pun adalah sebuah komunikasi dari Universitas 17 Agustus Surabaya dan disini UMKM produk Basu Acehang celebrates third anniversary in 2021 dengan rebranding dengan tujuan rebrandingnya adalah lebih banyak awareness dan mengganti ke new target market millennial generations dan terlihatnya hasilnya di luar adalah seperti ini jadi ada rebranding Basu Aceh Akang yang sudah mengganti logo mengganti tagline baru dan berkolaborasi juga ke influencers yaitu Arief Muhammad dan mungkin banyak dari kita justru taunya Basu Aceh Akang itu setelah Arief Muhammad gitu ya dan kenyataannya memang ternyata bisnis ini sebelumnya sudah berjalan gitu ya dan sudah berdiri dari tahun 2018 jadi bayangkan ya 2018 2019 2020 2021 bisnis yang sudah berjalan 4 tahun bukan waktu yang sebentar tetapi meledaknya itu baru dilakukan setelah adanya rebranding jadi artinya kadang-kadang mengubah warna bisa mengubah omset juga tips yang ketiga warna untuk mendorong penjualan secara cepat memanfaatkan kombinasi warna spesifik di momen dan tempat tertentu tidak semua orang bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Basu Aceh Akang tadi ya dimana rebranding itu memang membutuhkan budget atau kebutuhan modal yang tidak sedikit juga dan karena itu perlu adanya cara untuk mengubah warna untuk meningkatkan omset tapi tidak perlu membelikan modal yang cukup besar kira-kira kita bisa melakukan dimana adalah memilih poin-poin yang mendekati dengan purchase point jadi purchase point adalah titik-titik pembelian dari pelanggan kita saat ini contohnya jika pelanggan kita membeli dengan berkunjung ke outlet maka kita bisa mengubah warna outlet kita mengintegrasikan warna yang excitement tadi warna merah contohnya inilah kenapa di outlet di bagian depan outlet selalu ada produk rekomendasi yang sedang sale ataupun yang sedang direkomendasikan best seller contohnya itu diterapkan di depan dan diberikan warna merah lalu outlet kita pun bisa diberikan warna yang kuning atau warna-warna yang bahagia itu membuat shopper atau pembeli lebih ingin untuk aktif sehingga pada akhirnya karena keaktifannya maka mereka lebih banyak melihat-lihat barang dan pada akhirnya menentukan untuk membeli barang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan warna-warna yang lebih calm jadi perubahan warna di interior outlet juga berguna kalau kita di toko online maka pastikan di dekat point of purchase kita di titik pembelian kita di online contohnya di iklan kita kita bisa mengubah warna iklan kita menjadi warna-warna tidak hanya menggunakan warna personality blend kita tapi menggunakan warna yang membantu untuk konversi pembelian lalu di landing page kita kita juga bisa mengubah warna-warna di landing page kita sesuai dengan warna-warna yang memang nantinya membantu untuk konversi pembelian dan semoga insight ini bisa berguna buat lo dalam mengembangkan bisnis lo sehingga bisa meningkatkan penjualan hanya dengan mengubah warna atau persepsinya saja ya dan jangan lupa kalau lo sampai saat ini juga belum subscribe channel Yosef Abbas untuk bisa mendapatkan materi-materi ataupun tips-tips strategi daging seperti yang gue bagikan dalam video satu ini maka gue ajak sekarang juga untuk subscribe segera channel Yosef Abbas dan mendapatkan strategi, tips, dan tips terbaik lainnya seputar bisnis marketing dan seputar online marketing sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama gue Yosef founder dari AdSkolaMobisnis don't forget to elevate your mindset and start your success journey today gue Yosef sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah